Intro Halo Poplars, selamat datang di Popup yang pastinya akan menyajikan informasi yang populer dan up to date Sebelum memulai aktivitas di pagi hari, baiknya memang diawali dengan sarapan dulu di Poplars Biar kita juga lebih bertenaga dan juga bersemangat Nah, kali ini aku Hemi bakal ajak Poplars nyari sarapan ke tempat yang udah legendaris banget di kota Bandung Hmm, makin lapar gak nih Poplars? Yuk ikutin aku aja langsung Kupat Tahu Gempol, salah satu destinasi wisata kuliner legendaris di Bandung Tempat ini ramai dipunjungi oleh pemburu sarapan dengan citarasa otentik Tak hanya warga Bandung, para pelancong dari luar daerah pun berdatangan untuk mencicipi nikmatnya kuliner ini Kedai yang sudah beroperasi sejak tahun 60-an ini menjadi primadona karena kehasan bumbu kacangnya Potongan ketupat yang lembut ditambah dengan tahu dan tauge di dalamnya Menjadi paduan nikmat untuk seporsi kupat tahu dalam menu sarapan Ini kapan Pak? Dari tahun 65 Dari tahun 65 Bapak ini generasi ke? Kedua Oh Bapak generasi kedua Kalau yang generasi pertamanya? Siapa? Ibu Siapa Pak? Ibu Maria Oh Ibu Maria Ini dari dulu tempatnya disini ya Pak? Sini ya Kalau perharinya ini bisa habis berapa porsi? Perharinya bisa perhari atau hari biasa ya Iya hari biasa Hari biasa 300 Oh 300 porsi dari jam? Dari jam 6 pagi Dari jam 6 pagi sampai? Jam 12 Jam 12 siang ya Pak ya Kedai yang beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang ini Menghabiskan paling tidak sebanyak 300 porsi dalam satu hari Tak hanya Kupat Tahu Kedai ini juga menyajikan beragam menu lainnya Seperti Lontong Kari dan Aneka Minuman Harga yang dibantul untuk seporsi Kupat Tahu dan Lontong Kari Hanya Rp 18.000 saja Nah Poppers disini itu ada 2 menu utama Ada Lontong Kari sama Kupat Tahu Karena aku belum nyobain dua-duanya Jadi aku pesen dua-duanya Kalau Poppers mau pilih salah satunya juga boleh Sisi selera Poppers aja Terus ini Lontong Kari nya kalau mau pakai sambal juga ada disini Ada sambal Makanya komplit banget Poppers Kupat Tahu Gempol menjadi salah satu tempat yang harus Poppers kunjungi Jika berada di kota Bandung Cita rasa otentik dengan resep peluhur Menghasilkan kenikmatan tersendiri saat memakannya Tempatnya yang luas memudahkan pengunjung Untuk menikmati santapan ini dengan luasa Selain Kupat Tahu Gempol Kawasan Gempol ini juga menyajikan kuliner legendaris lainnya Yang bisa dikunjungi oleh para penikmat kuliner Sebelum memasuki kedai Pengunjung diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan yang harus dilakukan di masa pandemi Roti Gempol merupakan salah satu kedai roti tua di Bandung Berdiri sejak tahun 1958 Kedai roti ini dikelola oleh generasi kedua dari pendirinya Suasana kedai yang otentik menambah kesan legend pada kedai roti ini Beragam menu hadir dengan beberapa modifikasi rasa dan topping di dalamnya Terdapat dua jenis roti yang dapat dipesan disini Yaitu roti putih dan roti gandum Kalau menu rekomendasinya? Menu-nya biasa yang manis sama yang komplit Yang manis itu biasanya yang paling banyak kan dilakukan susu kacang Sama yang aslinya komplit daging kuatnya dulu Itu dari mayones biasanya Roti yang digunakan dalam kedai ini merupakan roti hasil produksi sendiri loh Sehingga rasa yang dihasilkannya pun sangat khas Proses produksi roti dilakukan dengan bantuan mesin modern Untuk menghasilkan roti dalam jumlah yang banyak Kedai roti gempol ini beroperasi mulai pukul 7 pagi hingga pukul 6 sore Potpors bisa menikmati sajian kuliner legendaris Bandung ini dengan harga yang beragam Mulai dari 12 ribu rupiah saja Potpors sudah bisa merasakan nikmatnya roti gempol Ya ya, roti gempol aku sudah jadi nih Potpors Tapi di masa pandemi ini Roti gempol cuma menyediakan layanan kekewek aja Kita gak bisa makan di tempat Nah di kawasan bukul ini banyak-banyak makanan Yang bisa potpors pilih buat sarapan sesuai selera Makanannya macam-macam dan harganya pun terjangkau Jadi kalau Potpors penasaran banget Potpors bisa langsung aja datang kesini Ke area jalan gempol ya Aku Henny pamitin diriri See ya Potpors